Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nachwa pernah menabrak truk sampah yang terbuat dari semen sampai hancur Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Enggak, karena aku pengen, aku kan sama kakakku deket banget, kita beda umurnya setahun, kakakku, kak Ella itu Najala, dia tuh rambutnya lurus, dan dia itu dari ketika kita kecil tuh aku pokoknya mau harus sama banget sama kak Ella, dan setiap kali ke salon tuh selalu yang potong rambutnya maunya sama, cuma secara dia rambutnya lurus banget, aku keriting, dan aku selalu nangis, kenapa beda gitu, salonnya sama, yang potong sama, tapi kenapa jatuhnya rambutnya beda, karena aku keriting dan dia lurus gitu. Beranjak dari kisah rambut keriting yang dulu membalut mahkotanya, Najwa mulai mebeberkan cerita masa SMA-nya, Najwa yang dulu pernah melakukan pertukaran pelajar ke Amerika itu, tak mengelak jika selama duduk di bangku SMA, banyak pria-pria yang mendekatinya, meski begitu Najwa mengatakan jika ini bukanlah karena paras cantiknya, melainkan karena lingkungan pertemanan. Banyak yang naksir? Merasa gak? Bukan ngerasa, itu fakta, Kang. Enggak sih, enggak sih. Kenapa bisa sampai ngomong begitu, Kakak? Oh enggak sih, sebetulnya tuh gue SMA tuh, jadi gue tuh karena mungkin beda, kan gue kan sempet AFS, Kang. Jadi gue tuh setahun, gue sempet ikut pertukaran pelajar ke Amerika. Jadi gue tuh sempet kelas 2 SMA, 3 SMA-nya tuh 2 kali. Jadi lebih banyak temen aja, karena temenan sama angkatan ini sama temenan sama angkatan itu. Jadi kalau lebih banyak temen, lebih banyak kenal angkatan, lebih banyak pilihan, kan? Oke. Setuju, setuju. Jika melihat penampilan Najwa, ia sepintas seperti wanita kalem yang tak banyak bicara saat lampu kamera sudah dimatikan. Namun ketika di usia muda, Najwa dikenal sebagai adik perempuan yang usil. Lantaran kerap mengganggu sang kakak ketika berada di rumah. Sejatinya, pribadi Najwa yang terlihat elegan di atas panggung, tak lepas dari cerita masa muda yang diisi dengan berbagai kejadian. Salah satunya cekcok dengan sang kakak beserta adiknya. Hal-hal kecil, kayak misalnya kalau anak persaudara perempuan kan kalau minjem barang gak dibalikin, atau terus rebutan sesuatu, dari mulai ya hal-hal simpel gitu. Siapa yang duluan baca, aku inget banget waktu masih kecil banget sih, majalah Bobo tuh datangnya tiap hari Kamis. Terus selalu rebutan siapa yang duluan baca. Iya kan ada cerita bersambungnya tuh, terus kalau ya itu minjem barang gak dibalikin, atau merusakin barang dan sebagainya. Jadi paling hal-hal seputar itu. Terus tapi waktu, tapi suara aku sama Kayla tuh mirip banget. Jadi aku inget waktu aku SMA, kalau misalnya aku tuh suka ngerjain pacarnya Kayla. Keput? Iya, jadi kalau gitu tuh aku suka ngaku. Jadi kalau yang ngaku, dia gak tau suara, dia tuh gak tau kalau Kayla jadi aku kerjain dulu gitu, ngomong-ngomong apa gitu. Terus abis itu, nih ya Kayla-nya dikasih, apa aku kasih baru kasih Kayla. Terus Kayla suka marah tuh, karena karena aku ngerjain pacarnya gitu. Ya kayak gitu-gitu sih Kang. Tak banyak yang tau seperti apa sisi lain dari kehidupan Nachwa Shihab yang terkenal gahar saat memandu acara talk show. Dari prima dona di atas panggung, Nachwa pun menyihir kaum Adam ketika masih duduk di bangku SMA. Lepas dari pesonanya itu, Nachwa Shihab tak jauh berbeda dengan wanita umumnya, yang ternyata sempat frustasi perihal penampilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.